Mikita Mirzani meluapkan kekecewaannya dengan menjatuhkan mikrofon dan melempar map, berisikan bekas hasil pemeriksaan kesehatannya. Usai hakim menutup sidang kasus, pencemaran nama baik di Tomahendra. Saat hakim ketua Deddy Adi Saputra mengetok palu sidang yang menandakan sidang resmi ditutup, Nikita tampak terdiam di kursinya. Saat petugas kejaksaan akan mendampingi ketahanan, Nikita menjatuhkan mikrofon yang berada di depannya, lalu berdiri dan mengambil map berisikan hasil pemeriksaan kesehatannya untuk dilemparkan. Terlihat wajah kekesalan dan kekecewaannya terhadap apa yang sedang dialaminya, termasuk izin dan proses pengobatan dirinya yang dinilai dipersulit oleh jaksa. Sebelumnya, Nikita melalui penasehat hukumnya Fahmi, Bacbib kembali mengajukan permohonan pengalihan penahanan dari rutan ke kota. Hal itu untuk mempermudah proses pengobatan sakit pengapuran tulang punggungnya. Nikita pun membutuhkan terapi seminggu tiga kali ke rumah sakit. Sebelum menuju mobil tahanan, Nikita mengaku menjatuhkan mikrofon dan membuang map hasil pemeriksaan kesehatannya tidak sengaja. Usai kejadian itu Nikita Mirzani pun tampak emosi hingga sempat mendorong mikrofon hingga jatuh dan melempar berkas ke arah meja. Kuasa hukum sampai berserakan di lantai. Ia mengaku dirinya tidak sengaja menyenggol mikrofon tersebut dan terlempar disebutnya terbang sendiri. Terima kasih telah menonton!